Informasi selanjutnya kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif senilai lebih dari 13 miliar rupiah terjadi di salah satu cabang bank di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam kasus ini, petugas Polres Pandeglang menyita barang bukti uang tunai sebanyak 1,4 miliar rupiah. Kasus ini bermula setelah adanya laporan dari pihak bank terkait adanya dugaan kredit fiktif yang dilakukan 5 perusahaan konstruksi di Pandeglang. Kelimanya mengajukan kredit modal kerja konstruksi atau KMKK ke cabang bank yang berlokasi di kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang untuk pekerjaan yang ada pada BUMN dan salah satu kementerian. Namun setelah diselidiki, terdapat pekerjaan yang tidak selesai serta fiktif.